Intro Bila saja aku kau beri kesel Waalaikumsalam Yoga Kok kamu bawa perempuan ini Ke rumah Harusnya bawa ke rumah sakit jiwa dong Nanti kalau kenapa-napa sama kita bagaimana Kalau dia menyerang mendadak gimana Enggak ma Aisyah dirawat di rumah saja Rumah sakit bilang Ya kemungkinan ada Sangat-sangatnya sama kejadian kemarin Silahkan kemarin Ya itu juga gara-gara mama Aisyah Heran deh Punya berapa cadangan nyawa sih itu perempuan Kok selalu aja selamat Hai semuanya Hai Oh iya Kakak bawa temen baru Kalian mau pada kenalan gak? Mau Mau Aku mau Bener mau ya Siapa kak? Oke Aku punya Ini siapa yang mau ini? Saya Aku kasih siapa ya Pokoknya yang suaranya paling ceria Dan suaranya paling kenceng Kakak akan kasih Bilang A yang paling keras ya A Ini paling keras suaranya Nah kalau kalian sisanya Kakak kasih ini aja Tada Kamu mau kan? Nih buat kamu Ini Sekarang kakak mau cerita dulu ya Mau dengerin kan? Mau Mau ya Nah pada suatu hari hiduplah seorang Nana Dan dia mempunyai kembaran bernama Nani Tapi keduanya itu baru bertemu saat mereka sudah dewasa Kasian ya Dan mereka bertemu pada sesuatu kejadian yang tidak disangka-sangka Dan Nana jalan berdua deh sama Nani Yeay Hooray Kamu Kamu siapa? Rehan He? Rehan Kamu Kamu ngapain sih Pakai baju kayak gini ya Aisyah Ini adalah tanda terima kasih Karena kamu sudah sangat baik Menghibur pasien anak yang ada disini Mereka bahagia sekali Karena Ia mendapatkan hiburan dari kamu Mereka senang sekali Rehan Kamu tuh gak perlu berterima kasih Justru aku juga senang ngelakuin ini Karena Melakuin ini Hitung-hitung obatin hidup aku sama Pelangi Dan aku juga berharap semoga Pelangi baik-baik aja Tapi begini Aisyah Kamu memberikan banyak harapan pada mereka Dan seperti yang pernah kamu katakan Allah itu tidak tidur Semua akan ditunjukkan olehnya Hanya saja Allah punya rencana Dan aku sangat yakin bahwa nanti Kau dan Pelangi akan kembali seperti dulu lagi Kalian akan bersatu Ya kan? Sekali lagi terima kasih Rehan Kamu baik sekali Kamu yang punya hati seperti malaikat Aisyah Timandra Kamu udah dapetin bukti yang aku butuh Sasya Tenang saja Kamu duduk-duduk Aku ada informasi penting banget Aku udah cek Dan ternyata Ternyata apa? Hendra Ternyata apa? Gak usah sosok bikin aku penasaran kayak gini deh Kamu siap dengernya? Iya Aisyah Itu gak punya kemaran Bentar-bentang dengar Kamu yakin? Kamu udah cek? Aku udah cek Aku udah cross-cek Dan aku udah cross-cek-cross-cek juga Dia tuh gak punya kemaran sama sekali Aku gak akan kasih tau Sasya Karena aku bisa manfaatin hal ini dulu Untuk keuntungan aku Dan untuk hancurin keluarga ibu indah Aduh Pasti indah seneng banget ini masakanku Ini kan kesayangan dia Tidak 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 Ih... Alas sayang lu. Gue kebiasaan kan? Alas sayang lu, Indah. Gue kerjain. Nah ini ya, kita bikinin kesukaanmu ini loh. Wah, tim lo. Terima kasih ya Mbak Ibu. Ini beneran Mbak Ibi yang masakin buat Indah? Lah iya toh. Ya pasti aku. Kenapa? Ah gak apa-apa, bukannya Mbak Ibu nyuruh Minah atau siapa gitu? Ya enggak lah, kok kamu curiga? Gitu toh, cobain dong. Ya curiga Mbak Ibu, soalnya Indah tau banget. Kalau buatan Mbak Ibu pasti enak. Ya iyalah, cobain. Aku enggak mau. Kalau Aisyah sampe tau bahwa aku sudah ngeracunin makanannya, nanti yang ada Aisyah malah balas tendam. Aku harus hati-hati nih, jangan salah bicara. Bu, minum obat dulu ya. Laki-laki itu, itu, itu paling kan papanya Yoga? Kamu, kamu kenal? Ah, iya iya bu, dia mantan bertuah aku, papanya Yoga. T-tapi, dia sekarang udah meninggal dalam kecelakaan pesawat. Dia sudah meninggal dalam kecelakaan pesawat. Jadi... Dia sudah meninggal. Ya... Aisyah... Ada yang harus kamu ketahui. Foto yang tadi. Foto yang tadi. Dia adalah mantan suami saya. Yang artinya... Dia adalah ayahnya Rehan. Asafruansi. 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 Jadi... Jadi Rehan sama Yoga satu ayah. Mereka langsung... Aisyah, Aisyah. Aisyah, saya minta tolong. Jangan pernah menceritakan hak ini terhadap Rehan. Rehan tidak perlu tahu... Bagaimana ayahnya. Karena saya tidak mau Rehan dendam... Dengan keluarga baru dari ayahnya. Dendam itu tidak baik. Dendam hanya menimbulkan penderitaan. Jadi saya mohon. Saya mohon, Aisyah. Ayah, iya bu. Saya janji... Saya akan menyimpan rahasia ini. Saya tidak akan mencerita kami sama Rehan. Terima kasih, Aisyah. Terima kasih. Kelihatannya ada pembicaraan serius ya di sini? Hah? Enggak. Mama sama Aisyah lagi membicarakan masalah... Masalah perempuan. Iya. Oke, serius sekali. Diminum dulu, gue bawa batin. Iya. Mama mana? Masih di kamar gak? Hmm... Mau aku panggil? Eh, yaudah. Aku panggil ya. Tuan Yuga! Tuan! Nyonya di kamar, Tuan! Kenapa? Itu nyonya terak-terakan! Tuan cepetan! Tuan cepetan! Tuan! Indah! Indah! Ma! Kenapa, Ma? Yoga! Yoga! Itu! Eh, 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 eh! Orang hitam! Orang hitam itu! Itu orang-orang! Mau ngebunuh Mama Yoga! Salah foto! Enggak! Enggak ada! Usir! Mama takut! Mama takut! Siapa? Nggak ada siapa-siapa! Kenapa mati lampunya? Nyalain lampunya! Nyalain lampunya! Nyalain lampunya! Lampunya nyalain! Ma! Apa sih? Ma ini terang, Ma! Ma! Ini tuh lagi siang! Ini! Ma! Mama tuh kenapa sih? Sadar, Ma! Sadar! Dah! Kamu kok kaya orang! Gak waras gitu loh! Kenapa sih pikiranmu kacau? Hah? Onopo! Lihat! Lihat! Dia mau membunuh Mama! Dia mau membunuh Mama! Jangan! Jangan! Dia mau membunuh Mama kayak golok! Golok? Aku bawa golok apa? Aku nggak bawa apa-apa kok? Ma! Aisyah nggak bawa apa-apa! Dia nggak bawa golok kok! Iya, Mas! Hahaha! Dia ngeliat aja goloknya udah aku ngumpetin! Bener yoga! Bener mama lihat sendiri! Mama lihat sendiri! Aisyah pegang golok! Mama membunuh Mama! Mbak Yu! Kenapa nggak percaya sih sama Indah? Aduh! Aduh! Pusing banget! Pusing! Pada pusing! Tapi jangan ditinggalin! Mbak Yu! Indah takut sendirian! Bener Mbak Yu! Indah takut! Aduh! Pusing banget! Aduh! Pusing! Yoga! Mamamu gila dibawa ke rumah sakit jiwa aja! Dirawat kalau di rumah bahaya! Aduh! Semua bisa dicekek loh! Mbak Yu! Aku tuh! Aku tuh! Bukan orang gila! Enak aja! Dibawa ke rumah sakit jiwa! Aku nggak mau! Aku nggak gila! Iya! Iya! Aku ngerti kok! Loh aku kan kakakmu! Kosta urusi! Wes istirahat ya! Tapi jadi tidur aja! Awas ya! Agung! Dah! Adikku Selayu tenang! Iki minum dulu! Ini jamu tradisional! Buat menenangkan jiwa raga kamu Ya Pokoknya tenang Pikiran kosong Soalnya kamu itu Koyong-koyong dan Halusinasi Gak karu-karuan Nah gitu Sekarang istirahat Tenang ya Makasih Tak tinggal Gak bener Ini gak bener Feeling aku kok gak enak ya Pasti Ini ulahnya Aisyah Karena dia mau balas tendang Jadi Sekarang siapa yang gila Makanya ya Ibu tuh gak boleh macem-macem sama saya Karena apa yang ibu lakuin sama saya Akan berbalik kepada ibu sendiri Kamu Kamu perempuan kurang ajar Pergi 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 gak? Pergi gak ada sih? Pergi Pergi Kurang ajar Kurang ajar Perempuan kampung itu mempermainkan hidup aku Lihat aja Aku tidak akan membiarkan Aku akan balas kamu Aku akan balas Aku akan hancurkan Berhenti Aduh Aduh Tidak ya Rasain loh Indah Yes Akhirnya aku bisa membalaskan denamnya Aisyah Aku harus kasih tau Aisyah Bu Asanti Mau ketemu bu Aisyah ya Iya Bu Aisyahnya mana? Bu Aisyah kan sekarang tinggal di rumah Pak Raihan Karena merawat Bu Dewi Apa? Aisyah di rumahnya Raihan Yaudah makasih ya Terus Eh jangan mengintip Jangan mengintip ya Awas ya Jangan mengintip Tutup mata Iya Kenapa sih harus tutup mataku segala? Iya sabar sebentar Ini tidak lama Tapi kamu jadi buat Karena ini namanya kejutan Hah? Tapi kamu jadi buat aku penasaran Oke Buka mata sekarang Foto-foto pelangi Rehan Memang Aisyah Ini tidak bisa menggantikan kehadiran pelangi Tapi Hanya ini yang aku bisa lakukan untukmu Aku meminta Ashanti mengirimkan foto pelangi padaku Dan Semoga kau merasa dekat dengan pelangi Rehan Kenapa kamu baik banget? Terima kasih banget sama aku Itu Karena 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 Aisyah sebenarnya Sebenarnya Aku jatuh hati padamu Apa? Jadi Rehan suka sama Aisyah Rehan 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 Apa benar yang dibilang sama kamu tadi? Ashanti Apa benar kamu mencintai Aisyah? Jawab aku Rehan Itu semua bohong kan? Bilang sama aku itu semua bohong kan? Ashanti 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 aku mohon Kamu jangan salah paham Aku mohon Ashanti Enggak Ashanti Ashanti kamu harus dengar pendelasan aku Aku benci kalian semua Aku benci kalian semua Ashanti Ashanti Sebenarnya Rehan 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 Ashanti udah salah paham Rehan Kita harus kayak gimana? Aku Sebaiknya Mengejar dia Rehan Aku ikut sama kamu ya Kenapa Aisyah? Kenapa kamu harus ambil semuanya dari aku? Aku udah lakuin semuanya untuk belain kamu Sampai aku rela membahayakan diri aku sendiri Tapi apa balasan kamu Aisyah? Karena Aisyah sebenarnya Sebenarnya Aku jatuh hati padamu Padahal kamu tahu Betapa aku sangat mencintai Rehan Tapi sekarang Rehan jatuh hati sama kamu Rehan jatuh hati sama kamu Aisyah Kenapa kamu tegang lakuin semua ini sama aku?